Sementara bakal calon Presiden Prabowo Subianto, minggu sore mengunjungi sejumlah ulama di Banyuwangi. Dalam kunjungannya ini, Prabowo hanya bersilaturahmi dengan sejumlah pengasuh pondok pesantren dan beberapa tokoh ulama. Dalam kunjungan politiknya ke Banyuwangi, calon Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan sejumlah ulama pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi dan situ Bondo di rumah Habib Ahmad bin Sadid al-Bahar di Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Banyuwangi. Selain tertutup, calon Presiden Prabowo Subianto juga melarang sejumlah awak media mengambil gambar pertemuan tersebut. Bahkan, Prabowo Subianto hanya mau menjawab pertanyaan terkait kunjungannya ke Banyuwangi saja. Prabowo yang didampingi oleh Dewan Pembina Gerindra, Fuad Bawazir. Rencananya akan berada di Banyuwangi selama dua hari untuk membangun komunikasi dengan para pengasuh pondok pesantren yang ada di Banyuwangi. Kofisamani, Banyuwangi.